Sore tadi saya dapat kiriman dari saudara Elsa Anggraeni dari daerah Turangga masih daerah Bandung Ini adalah chargeran netbook Asus yang ujungnya bermasalah atau rusak Sekaligus saya menjawab pertanyaan yang diajukan para subscriber saya Contohnya seperti ini Oke di kesempatan kali ini saya akan coba membahas atau membagikan bagaimana cara memperbaiki charger netbook Asus Sudah pernah saya bagikan tapi dia rusaknya di bagian sini kabelnya sedangkan ini di bagian ujung ya Seperti apa langkah-langkahnya dan bagaimana cara yang benar untuk memperbaiki kabel charger netbook Asus seperti ini Selamat bergabung buat teman-teman buat coba semua yang mungkin baru bergabung di channel saya di Orek Orek 87 Seperti service sebelumnya untuk perbaikan kabel sendiri tidak memerlukan banyak alat ya Hanya saya pakai multitester yang digital supaya kelihatan pas kita cek out dari jacknya Untuk membelah bagian kabel ini nanti saya akan coba belah Caranya cara satu-satunya seperti itu Hanya 3 alat ini yang saya pakai untuk perbaikan kabel charger netbook yang putus di pas ujungnya ini ya Oke langsung ke caranya saya akan tunjukkan tapi sebelumnya saya akan coba dulu untuk mengetahui seperti apa kerusakannya ya Oke saya akan langsung ke terminal listrik Apisahin dulu Lihat untuk lampu indikatornya sendiri Charger netbook ini menyala dengan baik Berarti si tegangannya sudah masuk sampai sini tapi ke sininya tidak keluar ya Jadi terkendala di bagian dalam ini bagian dalam jacknya ya Makanya saya nanti akan mencoba belah Oke langsung kita cek aja Putar ring speednya di pole meter Di 20 aja Nah Seperti teman-teman lihat Sama sekali tidak ada tegangan yang terdeteksi sama aponya Apometernya bisa yang digital atau yang manual bebas Ini untuk memastikan aja bahwa tidak ada tegangan sama sekali Nah oke Saya akan coba langsung belah aja ya Kita siapkan kedua alat yang kita akan pakai Tangan jepit Boleh bebas yang ukuran sedang aja Jangan terlalu kecil Sama cutter ini biasa saya pakai Lalu kita jepit seperti ini Tambah di bagian yang ada garisnya Saya diwisahin dari atas aja Jangan dari bawah ya Supaya lebih gampang Kita posisikan dengan baik Oke jepit Lalu tahan Sampai jumpa 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 ya sampai seperti ini nah itu udah kebuka jangan takut ini ya jangan takut rusak karena ini ada pengamannya di sini di dalamnya jadi kita hanya membongkar di bagian luar nanti kita kita akan coba beresin lagi kita akan coba beresin Oke dan ini hasilnya Sudah dibelah Kita keluarkan aja Bagian dalamnya Nah bisa dilihat Pas kita tarik dia ini patah Nah ini Oke Ini patah Jadi ini yang menyebabkan dia Tidak ada tegangan keluar Kemungkinan ini Saya akan coba ganti Karena ini sudah tidak ada lagi buat Place nya Nah ini harusnya place nya disini Atau nanti saya akan coba akalin aja Oke dikeluarin aja Tarik Nah ini Harus ketarik Oke ini sudah bersih Di dalamnya Seperti ini Oke dan jack nya sendiri Nah ini Sudah saya ambil ini dari charger yang sama Nah kan harusnya ada Yang menonjol kayak gini Ini buat place nya ini buat main ya Sedangkan ini sudah tidak ada Nah ini sudah patah Saya akan coba ganti yang ini Yang saya sudah dapat Atau ambil dari Kebetulan ada ini Sama kabarnya sama Yang ada lampunya juga Saya akan ambil dari sini Lalu untuk lengkap selanjutnya Kita akan coba Belah lagi Yang ini Ini kita harus belah lagi Dan ini sudah dibelah Caranya hampir sama Seperti yang pertama Kita buka bagian ini Ya Buka seperti ini Pisahin dulu Lalu kita akan Pasang kembali Nah ini bagian yang Min Ini bagian yang plus Yang patah tadi Masih kesisa disini Oke saya akan coba Buang dulu bagian ini Terus Tempelin lagi kesini Dan nanti saya akan perlihatkan Bagaimana cara menempel ini ya Oke Ini posisi sudah dipotong Gabarnya dipotong Di bawah Kita akan potong lagi Terima kasih telah menonton Dan plus minusnya Dan plus minusnya jangan sampai salah Nah ini Yang plus Yang ada tulisan plus Terus yang minusnya yang sebelah sini Seperti ini ya Dan akan seperti ini jadinya Nah ini sudah disolder Lalu kita akan buang bagian yang patah tadi Ini bagian yang plusnya Oke lepasin Ini bagian brown Lalu kita akan masukkan jack Yang sudah saya pisahin tadi Dari satunya lagi Nah ini Nah ini Ini posisi sudah masuk Tinggal kita kasih Timah lagi Supaya lebih kenceng Ya sudah Lalu untuk brown Kita tempelin lagi Bisa di liat sobat semuanya Nah ini sudah disolder Groundnya sudah saya solder lagi Terus plusnya sudah disolder Untuk langkah Sebelum melakukan Pemasangan kembali Dudukan jacknya Nah dudukan ini maksud saya Saya akan coba Tes dulu Apakah ini sudah berfungsi Langsung colokin dulu Ke colokan Lampunya nyala Biasa tadi juga nyala ya Lalu kita akan cek Di Angka 20V Karena ini 19V ya Perhatikan angka Yang ada di Aponya Kembali lagi normal Jadi tinggal saya bungkus lagi Bungkus ulang Oke Saya akan coba Terima kasih telah menonton Dan ini hasilnya sudah di Lem Nah Walaupun sedikit agak berantakan Tapi kan kita nanti Langsung tutup aja Pakai ini ya Jadi gak keliatan Ya Ini tinggal Sesi terakhir Kita masukin lagi Kita masukin lagi Ke Pembungkus Yang kedua Ini udah pik Sudah beres Tinggal besok Masih ke Yang punya ya Ya dimasukin Seperti ini Sampai ke dalam Dan jika dirasa Udah pas Seperti ini Kita rapi-rapihin dulu Lalu Ambil Lemnya Kita kasih lem sedikit-sedikit dulu Supaya nempel sedikit Atasnya juga dikasih Seperti ini dulu Oke Sudah Sini mari kita Capit Nah Capit seperti ini dulu Sambil dicaput Sambil ditambahin Oke Lemnya sambil ditambahin aja Lalu Kita Bukan kerik Nah ini Untuk menutup Celah-celah yang masih Terbuka Kita gunakan cutter Supaya ada serbuk Yang masuk Ke dalam celah-celahnya Sehingga Tertutup Celah-celah Nah Seperti ini Ini kan tertutup ya Celah-celahnya Oke Kita klik juga sama ini Mussolah-celahnya Setelah Setelah Slah-celahnya Cuma ke Sehingga Beat Leg dan akan jadi seperti ini ya Nah ini udah bekas lemannya enggak papa udah kembali rapi saya akan cobalah kembali lampu udah nyala kita tempelin lagi ground kena ground flashnya saya pakai kawat biar masuk ah jadi perhatikan sobat-sobat semuanya kometernya menunjukkan 18,91 itu artinya si charger netbook Asus yang rusak di bagian kepala di bagian ujung jacknya ini tadi kebetulan jacknya patah nah ini saya ganti untuk kesimpulannya di orang-orang hari ini di berbagi solusi dan pengalaman buat sobat-sobat semua yang punya charger netbook atau laptop Asus yang mengalami kendala di bagian ujung jack seperti ini ini kebanyakan yang rusak di bagian kabelnya ya Nah jadi buat sobat-sobat semua yang mungkin pengen memperbaiki atau mau praktek sendiri silahkan ada juga yang mau dibantu oleh saya untuk memperbaiki silahkan saya dengan senang hati membantu sobat-sobat semuanya untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini dulu sobat-sobat semuanya terima kasih banyak atas segala perhatiannya terima kasih banyak yang udah subscribe di channel Orakwalaikum 87 berbagi solusi dan pengalaman mohon maaf atas segala kekurangan saya undur dari pamit dari hadapan sobat-sobat semuanya sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh